Dialog kami lanjutkan kembali. Sehingga mempunyai dampak terhadap alat reproduksi perempuan. Jadi seorang anggota komunas perempuan ya, periode yang lalu itu mengatakan kalau mendengar kata darah itu merah jenderal itu, dia ya teringat menstruasi. Dan kemudian yang kedua, dia juga menceritakan bahwa tetangga dia di daerah Menteng itu ada yang akan melahirkan secara normal itu tanggal 30 September. Tapi karena angka atau tanggal itu menakutkan, dia minta disesar supaya tanggal 29 September melahirkan. Ini kan dampak dari film itu antara lain, kekerasan yang dimunculkan di dalam film itu. Menurut saya sangat tidak mengerikan ketika misalnya ada gambar seorang putri pahlawan revolusi itu dengan tangan berdarah-darah diusapkan ke mukanya. Itu tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Tapi bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak misalnya saat kita ke museum revolusi misalnya, kemudian ada sejarah, sementara kita sendiri yang tidak mengataui persis bagaimana sejarah sebenarnya yang terjadi ketika muncul G30 SPKI sendiri. Bagaimana kita memberi pendidikan untuk mereka, untuk anak-anak ini? Sekarang sudah banyak muncul buku yang baru ya, sudah tadi ada film-film yang walaupun diputarnya sangat terbatas ya, seperti tadi di F of Killing, Senyap dan lain-lain. Tetapi... Dan itu juga bukan untuk anak-anak. Bukan untuk anak-anak gitu, yang ada film surat dari Praha itu untuk remaja bisa gitu, untuk menggambarkan dampak dari G30S itu gitu. Nah, menurut saya juga harusnya dibuat juga buku yang khusus misalnya untuk anak SD gitu, yang untuk menyampaikan bahwa pada masa lalu itu sudah terjadi kekerasan yang tidak boleh diulang lagi gitu. Tetapi tentunya ya, penyajian sejarah itu tidak sama untuk anak SD, SMP dan SMA gitu. Saya juga ingat dulu zaman ketika saya SD atau SMP, ada pelajaran, ada buku yang kemudian penulis bukunya ditahan loh, ditersangkakan karena menulis sejarah yang beda dengan sejarah yang ada waktu itu. Kita ke penelpon, oh maksud kami, kita sekarang sudah tersambung Pak Aswi dengan Kadis Pente ini Pak Wuryanto. Selamat pagi Pak Wuryanto. Selamat pagi Mbak. Bagaimana rencana tanggal 30 September nanti Pak Wuryanto untuk pemutaran film G30 SPKI secara serentak? Halo, halo, halo Mbak. Ya, teknisnya bagaimana Pak nanti melalui layar lebar K bersama-sama nonton dengan Panglima, dengan semua jajaran TNI? Oh, masalah pemutaran itu. Jadi begini Mbak ya, saya perlu jelaskan bahwa latar belakang dari pemutaran film ini, kita akan ingin mengingatkan kepada seluruh komponen, dan terutama pertama ditujukan kepada internal prasisi TNI untuk melihat pasta sejarah tentang adanya pemberontakan G30 SPKI yang tergambat dalam film G30 SPKI. Kemudian yang kedua, juga mengajak keluarga besar TNI. TNI, ternyata dari hal tersebut banyak kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama meminta mereka juga ingin menyaksikan film-film tersebut yang dulu pernah mereka lihat. Nah, itu. Kemudian dalam mekanisme pelaksanaan nonton bareng ini, prajurit itu nonton di lingkungan masing-masing. Tidak dalam sekolah besar. Mungkin ada yang masyarakat yang menyelenggarakan dalam yang lebih besar, tetapi intinya di satuan masing-masing itu silahkan saja semuanya bisa melaksanakan kegiatan itu. Baik. Pak Urianto, apakah di sela-sela atau setelah pemutaran film ini nantinya juga akan ada diskusi begitu di lokasi masing-masing? Maksud kami misalnya di TNI Angkatan Darat sendiri, di TNI Angkatan Darat sendiri begitu. Apakah akan ada diskusi dengan melibatkan sejarawan misalnya? Tidak. Untuk lingkungan sendiri, di lingkungan TNI, tentu setiap habis menonton film itu, akan melaksanakan diskusi, mengevaluasi, menanyakan tanggapan dari prajurit. Kalau masyarakat, kita tidak tahu. Ya, mungkin mereka akan melaksanakan diskusi-diskusi itu. Yang jelas, kita di lingkungan TNI itu melaksanakan diskusi sambil menanyakan tanggapan apa dan bagaimana tentang film itu. Baik. Terlepas dari polemiknya sendiri bahwa ada yang merasa bahwa sejarah ini dibelokkan untuk salah satu pihak, begitu, untuk mengatasnamakan salah satu pihak. Bagaimana sebenarnya dari TNI sendiri melihat hal itu, Pak Urianto? Film G30 SPKI dalam pembuatannya tentu melibatkan pakar, melibatkan ahli sejarah, melibatkan pelaku sejarah, dan semuanya tentu berdasarkan penggajian. Nah, fakta-fakta yang tergambar di dalam film itu, semuanya ada fakta-fakta yang menyebutkan tentang itu. Bakti baik dokumentasi maupun yang lain-lain, semuanya ada. Kalau dijadikan polemik, terjadi kontroversi, itu kan biasa. Jangan kan film, buku saja bisa jadi kontroversi, tergantung siapa yang memandang, siapa yang menanggapi, siapa yang mengomentari. Itu pasti. Baik. Baik, Pak Urianto, terima kasih atas informasinya. Saya juga berharap... Satu lagi mungkin, Mbak. Satu lagi ya, Mbak ya. TNI dalam pemutaran film ini, semata-mata tujuannya untuk mengingatkan fakta sejarah yang ada. Sama sekali tidak ingin mengkritik-kritikan salah satu pihak, mengingatkan kembali hal-hal yang dulu pernah terjadi, dan lain-lain. Tetapi, menyampaikan fakta sejarah. Baik. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Pak Urianto, Kapus Pen TNI. Terima kasih sekali lagi selama bertugas kembali. Saya juga berharap, Pak Asfi, habis ini Panglima TNI menginstrusikan kepada jajarannya untuk menonton surat dari Praha, supaya ada cinta-cintanya sedikit, kemudian juga sang penari yang diambil dari Ahmad Tuhari novelnya, atau puisi tak terkuburkan, supaya ada romantisme di TNI. Terakhir, Pak Asfi, sebelum kita menutup dialog ini. Apakah menurut Anda, PKI ini akan bangkit di Indonesia? Jelas omong kosong gitu, karena TAP MPRS ini melarang itu, marxisme gitu. Dan narasi bahwa PKI itu mempunyai 40 juta anggota itu sesuatu yang imajinatif sekali gitu, jadi tidak tepat gitu. Dan orang-orang yang dulu dianggap terlibat G30S itu sekarang sudah berusia 80 tahun gitu. Jadi ya, tidak mungkin akan ada kebangkitan PKI. Meskipun sekarang cukup menyentak juga gitu bahwa ada anggapan komunis akan bangkit kembali. Ya, itu dibangkitkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya untuk kepentingan politik gitu. Ya, dalam hal ini itu kepentingan pilkada, pemilu presiden, dan lain-lain gitu. Nah, kita harus mewaspadai ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu Anda, Pak Aswi. Jurnal Pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.